hai 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 salam kenal kepal di video kali ini aku akan review produk dari hana sui lagi ya kenapa lagi karena di video sebelum-sebelumnya aku udah pernah bahas mengenai produk dari hana sui dan kali ini aku akan membahas produk dari hana sui lagi yaitu apakah itu cat cerat ini ini adalah parfum edp dari hana sui parfumnya kayak gini ya om pokoknya jangan lihat dari bentuknya tapi dari wangi dan ketahanannya nah tapi kalian penasaran kan gimana wangi-wangi mereka dan aku akan menjelaskan dan aku akan menjelaskan gimana wangi-wanginya tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya kenapa karena aku bakal bagiin video-video tips review tutorial lainnya buat kalian semua jadi jangan lupa untuk di subscribe dan tekan loncengnya nah jadi di video kali ini aku akan sharing-sharing lebih tepatnya adalah review produk dari hana sui sebenarnya aku nggak mengerti sini produk hana sui apa bukan cuman aku belinya di official tokonya di shopee ini adalah produk hana sui dan ini adalah produk keempat produknya ini adalah parfum edp ya edp you the parfum bukan body mist gitu loh dan di sini tuh enggak ada tulisannya kalau ini dari hana sui cuman aku yakin ini adalah produknya dari hana sui karena aku belinya di officialnya hana sui sendiri sih di shopee nya hana sui aku yakin kalau ini hana sui karena ini adalah PT Eka Jaya Internasional ini adalah PT nya dari si hana sui ini mungkin ini adalah turunan mungkin masih satu perusahaan dari hana sui gitu kan cuman beda aku juga ngomong mungkin variannya karena ini namanya suana kosmetik menurut aku kalau dari segi packaging ini pasti packagingnya kayak body measurement kalau edp itu pasti yang di otak kalian tuh kalau edp parfum itu bentuknya kayak lucu-lucu tuh yang lucu-lucu banget gitu kan kayak ada berbentuk kayak kaca-kaca terus ada kotaknya kalau edp dan harganya itu juga lebih jauh lebih mahal bisa 200-300an ribu kalau edp gitu tapi kalau body mist kan emang murah ya ini juga harganya affordable banget sih 15ribuan jadi aku nggak mau terlalu mengomengkan dari segi packaging edp itu segini nggak mau gitu loh nggak mau komen-komen gimana-gimana gitu soalnya dari segi packagingnya dan harganya memang segitu jadi nggak terlalu kupermasalahkan cuman kita akan bahas dari segi isinya jadi sebelum aku bahas mengenai wangi-wangi dari keempat parfum ini aku akan bahas mengenai perbedaan-perbedaan dulu ya sebelum aku menjelaskan keempat wangan ini perbedaan edp edt columns dan body mist karena ini ini tuh bentukannya tuh sebenarnya body mist cuman tulisannya edp jadi aku akan jelaskan dulu bukan dari jadi biar kalian paham ya segala sesuatunya tuh jangan lihat dari segi kemasannya tapi lihat dari segi isinya ingredientnya yang pertama adalah edp atau ide parfum atau yang bisa di kalian sebut dengan parfum karena dia P kan i edp yu de parfum nah edp itu adalah ada kandungan di dalam part ini kan edp ya jadi kandungan ini 40% isinya itu esensial wangiannya wangiannya dan sisanya kan ada 60% itu itu bisa isinya air terus bisa isinya alkohol punya yang lain-lain selain dari esensial wangian-wangian yang ini dan kalau edp itu bisa tahan sampai 12 jam dan tanya lebih lama jadi karena esensial oilnya esensial wangiannya itu 40% banyak jadi luangnya tuh jadi lebih tahan lama lah seperti itu jadi bisa sampai 12 jam atau lebih kadang-kadang dan kalau kalian semprotin di nadi di tangan di belakang telinga di leher gitu wangian tuh kayak lama dan lebih enak gitu terus ada edp yu de toilete gimana toilet gimana sih pokoknya edp lah gitu ya mohon maaf kok salah nah kalau edp itu kalau kita ada tulisan edp gitu nah kalau ada tulisan edp itu maksudnya adalah esensial oilnya esensial wang esensial wangiannya itu 15% dan sisanya alkohol dan air dan sebagainya jadi lebih warnanya wang wang wangnya itu wangnya itu lebih enggak tajam dibandingkan dengan edp dan edp ini tahan 4-6 jam jadi cukup lama juga buat kalian yang pengen pakai EDT dan harganya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan EDT, kalau EDT itu parfum-parfum mahal, menurut aku mahal banget karena esensial uangnya itu 40% karena mahal ya, 1 juta ke atas cuman kalau EDT itu murah, gak terlalu mahal, bisa sampai 100-300-500 ribuan karena esensial uangnya yang dipakai adalah 15% terus ada Colons, Colons itu biasanya kalau Colons itu lebih cenderung kayak wangian kayak wangian bayi gitu ya, Colons bayi gitu, kalau Colons itu esensial uangnya adalah 5% sisanya alkohol ataupun air, seperti itu, jadi wanginya itu gak bisa tahan lama sih sebenarnya dan wanginya itu tahan sekitar 2-3 jam gak lama, dan bukan kayak semua yang alergi terhadap alkohol karena terlalu kering banget menurut aku kalau Colons itu dipakai ikan alkoholnya banyak ya kalian pakenya di baju aja, jangan di kulit karena kalau di kulit bisa bikin kulit kalian kering, karena alkohol itu bikin kulit kita kering nah, yang terakhir, yang keempat adalah body mist nah, kalau body mist ini esensial uangnya adalah cuma 2% aja jadi lebih sedikit daripada Colons tadi kalau Colons 5% kalau body mist esensial uangnya adalah 2% aja, jadi lebih sedikit dan kalau body mist itu emang kebanyakan gak akan tahan lama cuman ada beberapa sih yang tahan lama tergantung wanginya dari esensial oil esensial wangian itu di tubuh kita jadi nyerapnya itu lebih gimana ya, lebih esensial tergantung dari wanginya sendiri sih dia tuh lebih pekat gak warnanya wanginya untuk mempel di tubuh kita seperti itu perbedaan dari EDP, EDT, Colons, dan Lory Mist nah, aku akan membahas wangi-wanginya mulai dari yang pertama adalah Suwana Cosmetic Eau de Parfum Moonlight jadi yang warna hitam ini warna hitam apa? navy sih, sebenarnya lebih ke navy wanginya ini sebelum aku bahas wanginya aku akan bahas dari kemasannya dulu jadi dari keempat kemasannya ini yaitu kemasannya tulisannya ini dan apa gambar-gambarnya ini semua tulisannya nih mereka itu kayak ini loh, timbul jadi buat kalian yang mungkin gak bisa lihat gitu misalnya membacanya kan dia tuh timbul semuanya nah, mari kita mencoba dari wanginya ini itu wanginya lebih unisex dan lebih kecowokan gitu dan kita akan semprotin ke udara buat tau ini pas aku semprot pertama tadi yang aku ciu adalah wangi dari melati jadi kayak ada melati-melati kayak wangi bunga gitu jasmin peoni gitu kayak seperti itulah ini masih ada wanginya nah, aku mau cium lagi dan ini juga lumayan cukup segar jadi semua rangkaiannya itu mereka itu ada emasnya aku suka sih wangi-wangian emasnya makanya waktu aku beli aku mau rekomendasi buat kalian karena ini salah satu wangian yang aku suka karena ada emasnya dan ada vanila-vanilanya gitu karena ada manis gitu nah, menurut penjelasannya waktu aku beli sopi mereka itu ada kayak grapefruitnya gitu grape kayak agak wangi-wangi segar buah juga tapi seksi dan ini lebih kemaskulin menurut aku ada emasnya dan ini tulisannya moonlight jadi buat kalian semua yang pengen berjalan malam ini seksi juga sih sebenernya makanya aku bilang tadi unisex bisa dipake cowok apa cewek ini sebenernya yang pake suami aku jadi ini mau habis aku jarang pake malahan malah yang pake suami aku dan waktu aku cium badannya suami aku pas dia pake ini juga wangi-wangi enak gitu loh enak-enak terus ada yang status nah, status ini kita cium wanginya masih sama ini ada emas sama vanilanya hampir sama kayak gini cuman disini ada tambahan ambernya embernya bener, ini yang membedakan ada embernya kenapa aku tau ember karena itu adalah wangian mertua aku mama mertua aku di ruangannya dia tuh ada apa ya wangiannya esensial wangian ruangannya tuh ada embernya jadi agak aku ngerti wanginya terus dia segar juga karena setiap variannya tuh ada grapefruitnya jadi hampir-hampir sama karena ada grapefruitnya terus disini ada wangi-wangi oranye segar juga ini cocok banget buat kalian yang pengen berpergian dan masih ada jarsminnya menurut aku bener ini wanginya enak banget segar next ini adalah yang sunshine ini adalah wangi kesukaan aku banget nih, udah tinggal segini ini aku sering pake ini karena kesukaan aku banget yang sunshine ini gambarnya tuh apa ya ini matahari gitu emang aku tuh orangnya enerjik sebenernya meskipun aku ngomongnya gak terlalu gimana-gimana sekarang karena anak aku lagi tidur jadi aku ngomongnya harus pelan-pelan kayak gini maaf kan nah, sunshine ini wanginya tuh segar banget menurut aku jadi aku belum semprot aja aku udah ngerti ya aku akan semprot di tangan satunya karena ini aku suka banget ini wanginya blackcurrant masih ada grapefruitnya kayak tadi tapi ini ada grapefruit terus ada masknya juga masih sama grapefruit, mask, sama blackcurrant dan ini wanginya juga seger buat kalian yang suka beraktifitas siang hari apa mungkin kalau kalian suka olahraga gitu ya pagi-pagi kalian olahraga kalian semprotin parfum ini seger banget enak aku suka banget wanginya dan aku baca penjelasannya dia itu ada white floralnya jadi kayak masih ada floral eh floral flowers ini ada white flowersnya serta ada peachnya jadi yang buat segernya itu sebenernya peachnya sama blackcurrant karena blackcurrant itu karena wanginya itu enak banget ini aku suka banget ini wanginya dan seger banget apalagi kalau aku olahraga kepanasan siang-siang gitu ya pagi-pagi sih sebenernya kalau aku olahraga pagi-pagi aku olahraga keringetan gitu aku pakai ini tambah wangi enak banget dan seger enggak bau kecuk badannya aduh kecintaan aku banget yang ini sampai mau habis terus yang terakhir adalah skydream kalau yang skydream ini itu lebih kayak ke bunga-bungaan floral gitu flowers gitu lebih ke banyak bunganya sebenernya kalau yang ini masih ada ini hampir sama kayak wanginya stypedus ini dia ada masih ada embernya dia ada embernya dan semua varian ini semua ada masknya mus masknya semuanya terus ini ada agak ke jasmin aku mau ditutup dulu ini mas ini seger banget sih karena disini ada mandarin orange-nya jadi ini ini seger ada mandarin orange-nya jadi seger seger ini enak-enak-enak aku suka juga karena wangi ini lebih kayak ke bunga-bungaan gitu dan ada mandarin orange-nya seger seger ada grapefruitnya dan ending-endingnya itu ada amber sama emasnya seger banget yang aku suka dari parfumnya si Hana Sui yang suara kosmetik ini aku suka mereka kenapa? karena mereka ini parfumnya tuh tahan sampai 8 jam memang sih kalau klaimnya dari mereka ini tahan 12 jam cuman di aku tiap orang beda-beda sih kalau aku sendiri ini tahan sampai 8 jam kalau sampai 12 jam itu aku gak ngerti karena gak sampai 12 jam aku selalu semprotin lagi jadi kayak pagi aku mandi aku semprot terus siang-siang aku semprot lagi terus sore aku juga semprot setelah aku mandi jadi aku gak bisa membuktikan sampai 12 jam cuman yang aku bisa bisa buktikan ini bisa tahan sampai 8 jam wanginya di baju tapi baju tertentu sih kalau di tubuh aku karena aku aktivitas cuci tangan dan segala macam pasti hilang ya tapi kalau buat di baju baju-baju tertentu yang apa ya yang bajunya itu bisa menyerap wangian karena ada jenis kain yang bagus juga untuk diserap wangian itu bisa tahan lama sampai 8 jam cuman kalau buat tahan sampai 24 jam aku gak ngerti karena baju aku selalu aku ganti terus gak sampai 8 jam karena masa pandemi ini jadi harus sering ganti baju kan terus karena packagingnya itu mereka kayak gini jangan terlalu underestimate tentang edp parfum yang bentukannya kayak gini karena aku gak mau terlalu gimana-gimana karena harga mereka itu juga sangat murah cuman 15 ribu doang harga parfum mereka dan aku waktu beli juga 12 ribu jadi aku burung aja wanginya aku juga cuman coba-coba aja sih karena hanaswi itu kan fernyuknya viral banget ya banyak banget yang yang pakai jadi aku beli lah mereka gimana sih wanginya ternyata wanginya enak loh aku pikir tuh wanginya kayak wangi-wangi di Indomaret Alfamart seperti itu yang wangi-wangi yang kayak agak nyengat-nyengat gitu loh yang kalau kayak gini banyak-banyak alkoholnya dan gak tahan lama ternyata mereka ini wanginya tuh enak banget dan wanginya menurut aku mereka tuh gak pasaran wanginya mereka tuh sebenarnya gak pasaran terus kalau kalian pakai juga orang tuh gak terlalu banyak yang tahu sama wangi-wangi ini dan wangi-wanginya termasuk wangi-wangi mahal dan jarang banget aku temukan wangian yang kayak gini enak banget sumpah 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 dan kalau kalian semprot ke tubuh biasanya kan kalau yang alkoholnya tinggi itu masih kecium dulu itu alkoholnya kalau ini waktu disemprot kayak gini alkoholnya itu gak terlalu kecium bahkan gak kecium di aku gak nyegerat alkohol ini nyegerat esensialnya wanginya makanya ini namanya edp bukan body mist atau cold atau yang lainnya seperti itu ya itu dulu aja sharing-sharing aku tentang review dari suara kosmetik ini semoga video aku bermanfaat semoga video aku berbeda semoga aku jelas menjelaskan tentang parfum dari harnasu ini emang bener-bener aku beli dan sebelum itu aku mau disclaimer dulu aku gak di endorse aku gak promosi sama sekali ini bener-bener aku beli pakai duit aku sendiri dan aku mau rekomendasi ini ke kalian kenapa karena ini parfumnya emang enak enak banget nah menurut aku buat kalian semua yang masih penasaran sama wanginya karena penjelasan aku kurang jelas kalian beli aja semuanya karena harganya juga sangat-sangat murah edp loh edp itu mahal sebenernya parfum-parpum mahal karena tingkat wanginya itu esensial wanginya itu 40% cuma dia itu 40% wanginya itu dia cuma harganya 15 ribu doang mendingan kalian beli keempat-empatnya daripada kalian nyesel karena wanginya itu gak pasaran enak banget aku jamin gak akan nyesel karena wanginya sangat enak banget dan alkoholnya itu juga gak banyak sedikit aja itu dulu aja video dari aku semoga video aku bermanfaat berbeda dan aku jelas menjelasannya dan lagi dari tadi aku mau ngulang wanginya terus mohon maaf tapi jangan sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya kenapa? karena aku bakal bagiin video-video lainnya review, tips, tutorial buat kalian semua dan aku akan upload video-video terbaru setiap minggunya jadi jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax